Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar teman-teman pencinta hidroponik mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga di rumah kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita melarutkan larutan nutrisi hidroponik jadi nutrisi hidroponik ini macam-macam ada yang cairan ada yang masih berupa serbuk ya dan merek yang diproduksi juga banyak macam jadi teman-teman bisa memilih mana yang terbaik untuk dipakai nanti di sayuran hidroponik baik teman-teman inilah tahapan bagaimana cira kita memulai melarutkan nutrisi apemik dan kita akan jelaskan saya akan jelaskan satu persatu mudah-mudahan teman-teman tidak bingung lagi terutama yang pemula tidak merasa bingung bagaimana caranya jadi perhatikan nanti dengan seksama jadi kita siapkan untuk nutrisinya formula A dan B yang pada nutrisi A itu ada serbuk kecil itu tak boleh dibuang juga di nutrisi B ada serbuk kecil itu nanti akan kita larutkan sama-sama siapkan dua ember dan air bersih sebanyak 2 liter jadi A 5 liter dan B 5 liter dan juga jangan lupa jeliken 5 liter juga kita siapkan untuk menyimpan nutrisi jadi siapkan semua dan kita tuangkan ke dalam ember A dan ember B nutrisi A dan B juga kita serbuk yang dalam serbuk yang dalam bukusan kecil kita tuang kemudian aduk betul-betul rata dan terlarut jadi jangan sampai ada ampas nutrisi di dasar ember kemudian setelah terlarut kita tuang pekatan A dan B ke dalam jeliken yang 5 liter kemudian jangan tercampur ya antara A dan B jadi ini masih dalam bentuk dekatan kemungkinan mah terus kita akan mempunyai stok nutrisi A 5 liter dan B 5 liter jadi bisa 1000 liter apa nutrisi siap siram ini kemudian untuk penggunaan penggunaan hampir lima liter eh nutrisi A dan nutrisi B ini masih dalam bentuk pekatan kita tuang ke dalam satu liter air di dalam ember jadi kita aduk rata 5 mili A 5 mili B jadi kita jadikan satu di dalam satu satu liter air kemudian kita aduk betul-betul rata dan kita siap untuk kita terapkan di apa di tanaman kita jadi Anda boleh gunakan sistem apa aja sistem dp nfw wik rakit apung dan lain-lain jadi sebagai contoh jika anda ingin meracik sebanyak 10 liter maka anda harus bisa meramunya sebagai sebagai berikut selamat menikmati 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 selamat menikmati